Sebagai dokter hewan, tentunya kita harus mengerti dan paham di segala bidang kedokteran hewan, kalau itu farmakologi, parasitologi, ilmu buddha, dan tentunya di ilmu kebidanan dan kemajiran. Di podcast kali ini, kita mau bahas salah satu hal penting dari ilmu kebidanan dan kemajiran, yaitu adalah periode pospartum dan apa saja yang terjadi selama periode pospartum. Sebelumnya kita kenalan dulu, di sini ada aku sendiri, yaitu Aisyah Salsabila, ditemani oleh dua rekan saya, yaitu... Halo, kenalin, nama aku Raina Aldi Alezi. Halo, nama aku Maisyah Pitanginyo, sama Siputri. Periode pospartum yang mau kita bahas pertama, apa dulu nih? Nah, jadi yang pertama akan kita bahas, yaitu periode pospartumnya itu sendiri, atau puerperium. Apa sih periode pospartum atau puerperium itu? Jadi, periode pospartum atau puerperium itu adalah suatu masa setelah beranak, di mana organ reproduksi akan kembali seperti sebelum terjadi kebuntingan, baik fungsinya maupun bentuk organnya. Perubahan-perubahan yang terjadi selama puerperium ini ada empat, yaitu yang pertama, aktivitas siklus ovari yang kembali normal, kemudian ada involusi uteri, regenerasi endometrium, dan ada eliminasi bakteri kontaminan. Nah, semua ini itu tidak terjadi sendiri-sendiri atau berurutan. Jadi, semuanya itu terjadi dari satu kesatuan yang berlangsung secara bersamaan, seperti itu. Nah, tadi kan berarti itu ada empat ya, ada aktivitas siklus ovari yang kembali normal, ada involusi uteri, dan ada regenerasi endometrium. Terus, sekarang mari kita breakdown satu-satu. Yang pertama tadi berarti adalah aktivitas siklus ovari kembali normal. Nah, durasi dari aktivitas siklus ovari kembali menjadi normal ini, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada atau tidaknya komplikasi pospartum atau distokia, contohnya. Kemudian, tinggi atau rendahnya produksi susu, kemudian kualitas pakan saat pre- dan pospartus, breed sapi itu contohnya sapi dipotong lebih lambat dibanding sapi perah, kemudian status hewan, yang primipara itu lebih cepat dibanding pluripara, kemudian iklim. Nah, sapi di daerah iklim sedang itu lebih cepat, durasinya dibanding sapi di daerah beriklim panas. Kemudian intensitas dan frekuensi menyusui ini juga mempengaruhi intensitas menyusui yang tinggi dengan frekuensi yang sering itu menghambat kembalinya siklus estrus pospartum. Jadi, ini menyebabkan kalau misalnya intensitas menyusuinya tinggi, itu menyebabkan durasi aktivitas siklus ovari kembali normal ini menjadi lebih lama, gitu. Nah, kita next ke perubahan yang terjadi berikutnya, yaitu ada involusi uteri. Nah, involusi uteri ini adalah kembalinya uterus ke dalam bentuk dan ukuran normal, walaupun memang nggak bisa kembali lagi ke 100% atau ke dalam ukuran yang sempurna sama dengan sebelumnya. Jadi, ya, karena memang nggak bisa, jadi mungkin kembali menjadi 95% dari ukuran normal. Nah, proses dari involusi uteri ini diawali dengan kecepatan tinggi, kemudian akan menurun secara bertahap. Nah, ini tuh dipengaruhi dari hormon oksitosin yang merangsang mengecilnya diameter uterus dan diameter sartix. Kemudian, pada proses ini terjadi juga proses aktif kontraksi miometrium secara terus-menerus atas pengaruh hormon PGF2-alpha yang dihasilkan uterus. Proses dari involusi uteri ini berlangsung pada maksimum 3-4 hari pospartum dan berlanjut hingga 2-3 minit. Kemudian, untuk mendeteksi involusi uteri ini sudah selesai atau belum, itu caranya dengan palpasi rektal. Kalau misalnya kita palpasi rektal pada 25-30 hari pospartum, itu panjang sartix dan diameternya jauh berkurang dibanding suatu parkurus. Terus, jika kita palpasi rektalnya pada hari ke-42, itu biasanya telah mencapai kesempurnaan yang artinya uterus itu sudah kembali ke bentuk dan ukuran yang normal, walaupun tidak 100% sempurna. Nah, di sini ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan involusi. Antara lain itu ada varietas, musim, dan jika terdapat komplikasi parkurus. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke perubahan terjadi sama tersebut retorium yang ketiga, yaitu regenerasi endometrium. Regenerasi endometrium itu adalah pergantian jaringan endometrium yang rusak setelah parkurus. Proses dari regenerasi endometrium ini dimulai dari pada hari kedua setelah menghasilkan, yaitu terjadi perubahan degeneratif dari pemekan karuncula. Lalu pada hari ke-5, karuncula ini dilapisi oleh jaringan nekrotis setebal 1-2 militer. Pada hari ke-5 sampai hari ke-10, jaringan nekrolik ini mencair sehingga bisa menjadi distres koksia. Pada hari ke-15, terjadi re-epitalisasi sehingga karunculanya seperti ditelanjani. Pada hari ke-25 mencapai kesempurnaan dan pada hari ke-40 sampai ke-60 terbentuk kembali struktur endometrium yang lengkap memasuk kelenjar uterin. Lalu kita akan selanjutnya ke perubahan kospatum yang terakhir, yaitu eliminasi bateri kompaminan. Eliminasi bateri kompaminan ini merupakan proses penyada aktivitas bateri pengganggu terhadap fungsi normal uterin setelah kelahiran. Cara eliminasinya adalah yang pertama, perlekatan fisik sebagai aktifan nekrosas dan penerupan penerupan karunculas. Penonjolan fisik dikaitkan dengan kontraksi uterus yang terjadi secara terus menerus, inkolusi, dan distres lokiat, aktivitas phagocytosis reposis yang bermigrasi ke dalam rumen uterus, dan sekresi immunoglobulin. Nah, tadi sudah dijawabkan hal-hal yang terjadi selama periode kospatum atau purperium. Ada kembali normalnya aktivitas psikopulteri, inkolusi uteri, regenerasi endometrium, serta eliminasi bateri kompaminan. Nah, selanjutnya ini kita akan mau bahas apa lagi? Nah, tadi kan udah banyak dibahas apa, yang tadi, apa sih, jadi bingung gue. Sorry-sorry guys. Nah, tadi kan sudah banyak ya yang dibahas, tapi tadi belum nih dijelaskan terkait lokiat, sedangkan kan tadi disebutkan disarge lokiat. Nah, jadi mari kita mengatakan lebih lanjut tentang lokiat ini. Jadi, lokiat itu rerentuan seadara, epithel endometrium, filiflasenta, serum darah, serta sisa cairan alantois atau amnion yang masih tertinggal di dalam uterus setelah fetus dilahirkan. Untuk karakteristiknya sendiri, dari lokiat itu ada tiga, volume, warna, dan bau. Yang pertama dari volume. Volumenya itu, banyaknya volume di sead lokiat, berbeda antara sapi primipara dan sapi pluripara. Jadi, perbedaan nih untuk sapi pluripara itu, volume lokiatnya yang dikeluarkan sebesar kurang lebih 2000 mililiter. Perbedaan ini cukup jauh hingga 4 kali lebih besar daripada volume lokiat yang dikeluarkan pada sapi primipara. Itu sebesar kurang lebih hanya 500 mililiter saja. Selanjutnya, yaitu dari warna. Warna lokiat itu bergantung pada kandungan sisa teruntuhan yang paling dominannya. Seperti contohnya, jika sisa persentannya akan membuat warna lokiat menjadi merah. Sedangkan serum akan membuat warna lokiat menjadi kuning dan lokiat yang 3-4 hari setelah pospartus akan berwarna homogen kuning kemerahan. Seperti itu, yang terakhir yaitu dari bau. Pada umumnya, bau lokiat itu amis. Tetapi, bila tercium bau busuk, itu bisa jadi pertanda adanya infeksi kuman pembusuk pada uterus. Nah, bila pada hari ke-25 pospartus masih ditemukan di seadal lokiat dengan bau busuk, harus diwaspadain, teman-teman, karena bisa jadi adanya terjadi endometritis pada hewan tersebut. Seperti itu. Wah, menarik banget ya. Jadi, tadi kita udah bahas dua hal, itu tadi ada tentang pospartus dan lokiat. Selanjutnya, kita mau bahas gangguan metabolisme yang terjadi pada saat hewan gunting. Kita akan bahas salah satunya dari gangguan tersebut, yaitu dolores palsu. Jadi, dolores palsu itu apa sih? Dolores palsu ini merupakan perjanan yang terjadi sebelum fase pengoran fetus. Bahkan, bisa terjadi sebelum fase persiapan terlihat, sehingga gangguan ini umum terjadi dalam waktu dua minggu sebelum partus terjadi. Nah, dolores palsu ini sering dijumpai pada sapi dan babi. Terus, penyebab terjadinya dolores palsu itu apa? Nah, terjadinya dolores palsu itu karena adanya perubahan temperatur yang drastis, adanya lupa traumatis, adanya gerakan ekspulsi dari fetus, dan adanya prolapsus vagina yang sering terjadi pada babi yang memberi tanda berupa perjanan secara terus-menerus. Terus, gejala dari hewan yang mengalami dolores palsu ini apa saja? gejala yang nampak pada hewan yang mengalami dolores palsu antara lain perjanan tidak kontinu dan adanya rasa sakit di daerah abdomen yang mirip-mirip dengan kolik. Nah, pada hewan pemahami pihak, gejala dari dolores palsu ini dapat disertai dengan adanya prolapsus rectum atau vagina. Jadi, ada prolapsus rectum sama ada prolapsus vagina. pada kuda, gejala dolores palsu ini dapat disertai dengan dilatasi cervix yang terjadi sebelum arena alantongorion menekan kanalis cervicalis sehingga mengakibatkan abortus. Nah, berbeda dengan kuda, kalau pada sapi dan babi itu kemungkinan terjadinya dilatasi cervix lebih awal dan waktunya sangat kecil. Nah, jika hewan ini terjadi dolores palsu, kita bisa lakukan apa. jadi kita dapat memberikan terapi salah satunya adalah dengan pemberian obat penenang. Karena kan pada hewan ini yang mengalami dolores palsu itu biasanya terjadi perjanan. obat penenang ini digunakan untuk menghilangkan gejala perjanan tersebut yang terjadi pada hewan. Nah, kalau misalnya hewan telah mengalami prolapsus vagina, prosedur reposisi vagina ini baiknya dilakukan dengan menghindari residu yang dapat menempel pada vagina. Wah, menarik banget ya bahasan podcast kita dimulai dari pemberian lovia hingga dolores palsu. Kita sekarang jadi lebih tahu dan lebih paham tentang apa saja sih yang terjadi selama periode pesmatum dan salah satu gangguannya. Semoga menyaksikan podcast ini oleh ilmu-nya tersampaikan dan mendapatkan manfaatnya. Mungkin kami cukupkan untuk podcast pada hari ini saya Noni saya Aisyah dan saya Rai Nabi Mami undur diri mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kata yang dari kami semoga ada manfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.